Halo pemirsa yang ada di Youtube, kebihar kabarnya nih, welcome back to my Barcelona lagi ya Ini Aing lagi ada di Barcelona, tadi hari ini dandana Aing rupanya lumayan rapih ya Karena tadi saya habis ketemu sama manager saya Dan pokoknya menyedihkan ya pemirsa ya, tahun ini tuh bener-bener menyedihkan Kenapa? Ya seperti bener-bener rambut saya Biarpun sedih-sedih, tapi tetep harus kelihatan happy, seperti itu pemirsa ya kan Hari ini outfitku seperti ini sih, karena tadi kan ketemu manager ke oficenya di sebelah sana Di seber yang jauh sih, lumayan jauh dari sini Nah pemirsa di vlog kali ini aku mau ngajakin kalian santai-santai aja ya Karena beberapa hari ini saya tidak upload video karena ada alasan tertentu ya kan Karena kebanyakan kegiatan seperti itu Jadi kalau kalian kemarin nunggu-nunggu video saya tidak upload selama 3 hari atau 4 hari Saya lupa, pokoknya kayak gitu Ini lihat suasananya hari ini di Barcelona Tuh, banyak sekali pada dolanan mano ya seperti biasa ya kan Saya ada di sini posisinya Nah di situ Oke pemirsa, sekarang aku mau ngajakin kalian ke ini dulu deh Aku mau cari tempat duduk dulu untuk ngopi Biar saya tidak stress Dan juga nanti makan kue kali ya, biar endul ya Yuk sekarang kita cari tempat ini dulu terus jangan lupa like, komen, dan subscribe Nanti kalian tak aja jalan-jalan ya habis ini ya Oke yuk Ini Barcelona hari ini cuaca, eh cuacanya Suasananya sangat syahdu Itu mau dibangun panggung kayak ada stage di situ mau dibikin apa ya Kayaknya mau ada konser musik atau gimana ya Itu yang di tengah jalan itu Nanti kita lihat deh Oke yuk Sekarang kita cari tempat untuk ngave dulu, jalan-jalan Lihat suasananya Barcelona Kalau musim dingin tuh bagus ya Hawanya tuh mendung-mendung gimana gitu pemirsa Tuh Nah itu di sana ada hotel bintang 5 ke 4 ya itu ya Oke sekarang kita cari tempat dulu untuk duduk Nanti aku cerita-cerita ada apa sebenarnya dalam hidup Aing Karena 3 hari kemarin saya tidak upload video Seperti itu Ini ada sepeda Sepeda-sepeda di Barcelona Ini suasananya pemirsa Aku mau ke cafe dulu pemirsa cari tempat duduk ya Biar gak stress kita ngopi dulu pemirsa Lihat suasananya hari ini bener-bener kayak bener udah musim gugur ya Tuh lihat Halo Tuh apa namanya Daun-daunnya udah mulai Apa namanya menguning ya pemirsa ya Kalau bisa aku lihat Karena disini tuh emang kalau udah musim gugur Itu daun-daunnya udah mulai kuning Mulai rontok semua Dan nanti kita lihat ya Kalau udah musim beneran gugur Harusnya sih udah nih Tapi cuacanya rada rempong Yuk kita cari tempat duduk dulu Tapi gak disini ya Kalau disini sih gak endul Cari yang rada estetik gitu Kalau ada Eh suasananya Barna hari ini Cantik ya Secantik hatiku Jieh Barcelona architecture emang unik pemirsa ya Tuh Dari sini tuh warnanya tuh Ijo-ijo kayak daun tuh Lihat disini juga ada polela ya Selalu ada Oh ternyata disitu ada demasie tuh Tapi gak mau ah terlalu manis Itu toko baju apa ya Ini cakep banget rek Lelah sekarang aku mau cari tempat duduk aja Pokoknya dimana aja lah hari ini Nunggu lampunya ijo Itu deh sana itu toko art-art apa itu ya Art gallery kali Ah gak tau Aeng Lampunya masih merah Ya orang kok padahal terobos aja sih Lampu merah Tunggu dulu ya Oke pemirsa nih sekarang aku lagi ngopi dulu ya Karena tadi itu nyari tempat-tempat itu gak ketemu Jadi akhirnya aku ngopi disini aja deh Yang penting happy ya kan Itu disini tuh ternyata jalannya tuh baru loh Dan juga Di depan situ yang sebelah sana itu Ternyata itu udah posat-posat untuk belanja Saya ngopi dulu ya Bismillah Gak adek gulo Mestikan Nah jadi tuh kenapa Aku kemarin tiga hari gak Apa namanya Gak bikin video Karena Satu kemarin tuh Aku menyelesaikan kerjaan-kerjaan yang sangat numpuk Karena kemarin pas berangkat ke Hongkong itu kan Banyak kerjaan yang lumpuh gara-gara aku holiday kan Tiga Eh Dua minggu Terus Akhirnya Kemarin itu Sebenernya kan gini ceritanya Kontrak aku kan Disini kan cuman Beberapa bulan ya Gak sampai setahun Jadi setiap tujuh Eh setiap enam atau tujuh Bulan sekali itu harus di Renovasi kontraknya Lalu diganti ya Kalau di sini tuh Kayak apa ya namanya ya Season Apa sih namanya Season Apa sih namanya Temporada ya Kalau di bahasa sini ya Jadi kemarin itu Kontrak aku hari ini udah habis Dan kebetulan Mereka itu maunya diperpanjang Tapi aku harus Kerjanya full time Kayak gitu Nah akunya yang Akunya yang tanya-tanya Aku gak mau Gitu Sebenernya kalau mau full time sih bisa aja Cuman kan aku gak bisa Misalnya karena satu Kalau full time tempatnya tuh jauh Dan mereka maunya aku present tiap hari di Tempat kerja Jadi aku gak bisa Ya jadi mau gak mau Kontraknya tidak aku perbarui Dan sekarang Kontraknya udah habis Jadi saya sekarang jadi pengangguran Seperti itu Bukan pengangguran-pengangguran yang selamanya pengangguran Enggak Karena aku udah punya CV baru Dan sekarang aku mau Masuk-masukin CV-CV aku ke Company-company yang lain Karena kebetulan kan Di company yang ini kan Cuman kemarin tuh Kontraknya tuh cuman part time ya Seperti yang aku bilang itu Karena mereka maunya Aku full time Aku gak bisa Terus karena kenapa Alasanku full time Karena terlalu jauh juga Satu Kerjanya itu dari jam Dari jam 7 pagi Sampai Pokoknya kalau 8 jam itu berarti Berarti jam berapa ya Sampai jam 3 ya Jam 3 Sebenernya sih gak masalah sih Cuman kan Kalau pagi itu Aku kan gak bisa Ngasih makan si hada Nanti takutnya Kayak gitu Alasannya semuanya itu sih Sebenernya Dan kebetulan Aku kurang terlalu cocok Kerja di perusahaan yang ini Karena Kalau di kantor itu kan Tau sendiri kan Apalagi cuman Ngedek-ngedek komputer Kayak gitu Enaknya tuh working from home Memang Kita bisa kemana aja Cuman ya Ya gak apa-apa Namanya Kuda kontraknya udah habis Jadi ya Aku mau gak mau Sekarang jadi pengangguran Dan Aku mau cari kerja yang baru Gak tau nanti kerjanya apa Tapi yang jelas Mungkin cari Yang di bidang Passion ku ya Biasanya kan aku Passionnya di Kayak di Customer Interaction Kayak di Customer service Atau di Pokoknya yang Client Attention Sama client Kayak gitu Jadi Kan aku suka ngobrol Orangnya Meskipun saya ini introvert Tapi Saya tuh suka Apa namanya Suka ngobrol Dengan orang-orang baru Karena nanti bisa Di Apa namanya Di Ambil Ilmunya Gitu Kayak gitu Amirsa Jadi sekarang Saya pengangguran Gak punya kerjaan Tapi semoga aja Nanti Setelah satu bulan Setelah satu bulan Saya dapet kerjaan yang baru Nah terus Mas lo nanti gimana Dengan Mas lo disana kan Biar hidup kan otomatis mahal Nah tenang aja Karena disini itu Kalau kita selesai Kalau kita selesai kontrak Kerja Sama orang Disini itu ada Namanya Kita punya Garantilator Dari perusahaan Nanti kita bisa Tukar ke Apa ya Employee Apa sih namanya Employee Agent ya Disini tuh ada Pusat yang menaungi Karyawan-karyawan Itu punya pemerintah Jadi nanti disini itu Kita bisa Nukar Apa yang udah kita Bayar Kayak istilahnya Apa yang kita Bayar separuh Untuk gaji Dari gaji kita Ke pemerintah itu Nanti bisa ambil Kalau kita ambil Untuk Sewaktu-waktu Kayak ada kondisi Seperti ini Biasanya sih Itu jangkanya Ngambilnya itu Bisa diambil Maksudnya bukan Habisnya Iya Maksudnya habisnya itu Cuman 3 bulan Dan nanti itu Per bulan itu Sebelum kita mendapatkan Kerjaan yang baru Itu Biasanya nanti Dapatnya Kalau belum punya Belum punya keluarga ya Itu sekitar 1.200 atau 1.100 Aku lupa Kayak gitu Terus nanti Kalau udah punya kerjaan baru Baru itu di stop Istilahnya kayak Dana darurat ya Pemirsa ya Aku tuh takut Kalau nanti Tau-tau ada Coba Saya hari ngepunya Di start-up aja ya Karena yang cepat Karena gak mau yang Rame-rame Kayak gitu Kelamaan Nah jadi seperti itu Itu kayak Dana darurat Jadi nanti Aku dapatnya Cuma 3 bulan Setelah 3 bulan Aku dapat kerjaan Baru itu nanti Daya di stop Kalau disini Namanya Paro Jadi namanya disini Paro Jadi besok Saya mau ngurusin itu Surat-surat Unemployment saya Jadi mau ngambil Benefit ya Unemployment Benefit Besok Saya ke Itu Yang deket rumah sih Di Villanova ya Jadi nanti saya ke Ini Namanya CD CP CD Kalau disini Kalau di Indonesia Gak tau kayaknya Gak ada deh Soalnya di Indonesia Dulu kan Saya pernah kerja aja Kita ini kan Gak dapat apa-apa Mau kita kelaparan Mau apa Ini kan gak ada yang Perdulikan Kalau di plus 62 Ya kan Ya urep-urep Kalau disini Kita kerja itu Kita bayar 20% nya Nanti ke Ke government Nah itu nanti Kalau ada Keadaan darurat Kayak gini Kita mau cari kerja baru Salah lagi nunggu Itu nanti kita dapet Apa namanya Benefit sih ya Sekitar Satu Eh satu juta Satu ribu Eh satu ribu Seribu seratus euro Biasanya sih dapetnya Cuman seribu seratus Tapi gak tau sih Nanti kita liat aja Aku tak ngopi dulu ya Nanti aku jelas-jelasin lagi deh Aku mau makan brownie dulu Ini brownie nya enak banget Tomirsa Masih lo kenapa sih Makanya enggak situ Kenapa gak dikopi yang lain Aku mau nyari yang cepet Aduh anaknya setan Kayak ya Pengak-pengok Aku paling Udah tau Ini dalam kondisi Yang sangat tidak memungkinkan Saya sedih Karena saya Gak ada kegiatan sekarang Panik ini nanti Selama 30 tahun Tak sambil nge-youtube ya Kemarin itu Gara-garanya Saya itu full Menyelesaikan kerjaan-kerjaan Yang masih numpuk Sebelum kontrak saya habis Jadi 3 hari Saya tak kebut Karena kan kita profesional ya Pemirsa ya Apalagi kita dibayar Ada kerjaan numpuk Harus diselesaikan Kalau enggak ya Namanya enggak profesional dong Kayak gitu pemirsa Jadi bisa dibilang Aku hari ini sedih Hari ini seneng Campur aduk Gak apalah Nanti habis ini Kalian tak ajak shopping deh Biar aku enggak Puyeng ya Kebetulan Apa namanya Aku perlu tas Nanti buat Traveling Ini lucunya Asli kira Lucu Ternyata di sana Ada toko saiko loh Tuh Di sana ada toko saiko Saya tahu Aku tak ngopi dulu ya Nanti kita sambung lagi Nah yang penting kan Aku udah seneng Karena kemarin itu Aku udah masuk-masukin CV Ke beberapa perusahaan Di sini Dan juga kemarin Aku balik lagi Ke klub Ada klub juga Ada yang buka lowongan Jadi kemarin aku sekarang Eh ya kemarin Kemarin saya tinggal Kemarin saya Kemarin sih ngomongnya Kemarin saya sudah Masuk-masukin semua CV Semoga aja nanti Setelah Natal Tahun baru Atau mungkin sebelum Tahun baru Saya dapet kerjaan baru Seperti itu pemirsa Jadi biar saya nanti Tidak stress Karena biaya hidup Di sini kan mehong juga kan Kalau cuma ngandelin Unemployed benefit Kurang ya Karena Sedikit banget Alhamdulillah Saya sudah punya tabungan Lumayan di sini Karena Kemarin-kemarin kan Sisa-sisa gaji kan Masih ada Jadi masih Bisa bertahan Karena di sini tuh Nggak usah khawatir Nggak punya kerjaan Belum bisa Mau kerja apa aja Itu ada Meskipun kerja-kerja yang Yang mungkin Kalau di plus 62 itu Kayak Dibilang Ah nggak Nggak level Kayak gitu ya Banyak di sini Dan gajinya lumayan Jadi di sini tuh Nggak usah takut Kalau nggak ada kerjaan Nih Cuman kerja-kerja Apa namanya Bersih-bersih Gitu aja Gajinya UMR loh Ada di sini Lumayan re Tuh suasananya Orang pada Holiday ya Nah Jadi seperti itu Hari ini vlognya Aku habis ini Mau ngajak kalian Kedepan ya Kita jalan-jalan Kita lihat-lihat toko Nanti Nanti nggak tahu Kita belanja Tapi yang jelas Kayaknya aku pengen Beli sesuatu Karena Karena Aing Sangat galau Hari ini Nanti kita belanja Selamat tinggal ya Oke Pemirsa aku sekarang Sudah selesai Ngopi Yuk sekarang Kita Menuju ke Aku mau ngajakin Kalian ke toko-toko Kedepan Mau jalan-jalan Kita lihat ya Nanti disana Di toko-toko Ada apa aja Oke Ini tak tinggal Sini aja lah Males aku mau Ini Yuk Paket depan Suasananya hari ini Tuh di depan Ini toko Sandro Ini lumayan mehong Ini dulu aku suka banget Belanjaan di sini Sekarang nggak kuat ya Karena mahal Belum dapet Kerjaan baru Jadi nggak berani Belanjaan di toko itu ya Karena harganya Mengerikan Pemirsa Nanti belanjanya Di masing moduti aja lah Yang murah-murah aja Kalau mau belanja Yuk sekarang kita kesana Kita lihat-lihat dulu ya Oh ini tudor ya Jam tangan Aku mau lihat dulu Aku mau lihat Jam tangan tudor Harganya berapa ini Tapi aku tuh Nggak pengen tudor Aku pengennya itu Yang itu loh Pemirsa Yang Rolex Pepsi Atau Daytona Mahal amat ya kan Kita jalan ke depan Ini adalah suasananya Di main streetnya Barcelona Di Pasio de Gracia Ini yang biasanya Kita lewat itu Apa namanya Casa Gaudi Gaudi Casa Batio Nah Aku mau Ke masing moduti Sekarang Tapi bukan yang dekat sini Yang ke depan aja ya Ada mobil nggak Nah aku mau ngeliatin kalian Lekas sini Tuh Ininya indah ya Tuh Keliatan kan Pemirsa Tuh Daripada Galak Kita jalan-jalan ya Hari ini Tuh lihat Cakep ya Arsitekturnya Emang cantik Barcelona tuh Nggak diragukan Emang Nah aku sekarang Mau ke Masimo Duti Tapi aku ke Masimo Duti Yang sebelah sana Dekatnya YSL Nanti kita lihat Lihat dulu aja Nanti kalau ada Sesuatu yang Menarik kita beli Kalau nggak Ya yowes Oke Yuk Banyaknya kan Ntar masih lo Kapan mau belanja-belanja Barang branded lagi Kayaknya udah Nggak deh Soalnya Rugi ya Karena beli Barang branded itu Kalau nggak Nggak valuable Itu nggak bisa Dijual lagi Misalkan Kayak Tas-tas merah Kendi LV Itu dijual Itu rugi Jadi harganya tuh Turun banyak Saya tuh sekarang Tertariknya tuh Bukan Barang branded lagi Ya malah Saya tuh sukanya Malah ini Jam tangan Kayak Rolex Kayak gitu Tapi ya orang kuat Kura Kalau nggak Sekarang aku tertariknya Sama Bitcoin Karena di era digital Ini Kayaknya ini Apa namanya Worth it untuk invest Apa namanya Digital currency Ya Tak tahulah Nanti kita lihat aja Yuk sekarang kita ke depan Tuh Suasananya Yang disebelah sini tuh Museum deh Sana tuh Kayak barang antik gitu Dulu aku pernah diajak kesini Sama si Angeli Tuh Jadi promoter parfum Kayak gini juga Itu gajinya kecil Cuma-cuma Seribu Seribu Tiga ratusan Kayaknya Mending enaknya tuh Kerja di hospital itu Emang gajinya gede sih Tapi cowap Kayak banget Dulu aja Waktu Aku masih kerja di klub itu Aku buka-bukaan aja ya Waktu kemarin itu Gajinya itu Dua ribu Tiga ratus Kalau di sini tuh udah lumayan Banyak banget loh Karena gaji sini kan Standar Dua ratusan Dua ratusan Dua ribu Tiga ratus ya Itu dua ribu Lumayan Ya ada jeruk Rek Mataku hijau Sek-sek-sek Enak banget jeruk Tuh Tapi ningkini Uang kodora Glembjuku ya Karena ini jeruknya Gak bisa dimakan Rek Ya kita ke depan ya Di sini Kalau di sini tuh semuanya Toko-toko premium ya Udah Sebelah sana itu Toko cenil Tapi ketutupan bus sih Yaudah disambung Di masih mau duti aja Capek aku Sekarang toko Laperla ini Sekarang kukut ya Oh ya jelas Rapayu lah Sopo Sengar toko cawet Kalian tau Merk Laperla gak sih Laperla itu yang Dipake Cawet perknya Kendall Jenner Itu loh Cawetnya Kendall Sekarang kukut tokonya Karena ya jelas gak payung Cawetnya sitok Rekanya 200-300 euro Dapurannya cawet Maksudnya cawet Rekanya 5 juta Pujul pemirsa Tinggi apa Paling kenaan Lendir-lendiran ya Yaudah Yuk kita ke depan Kirolek Aku mau liat dulu Toko Rolex Cuman lewat Toko Tapi gak beli Aku mau liat-liat Liat Rolex Kira-kira yang Itu ada gak disini Nah aku pengen Ngeliatin kalian Jam tangan yang Aku pengen Kira-kira ada gak Oh ini yang Dejas itu Gak Gak ini Bukan yang ini Aku cari yang Dejas Ini yang Dejas Ini harganya Sekitar Sekitar 7.000 8.000an Kalau yang ada Diamondnya Ini mahal Pemirsa ini Ini ada diamondnya Yang Dejas Gak ada ya Coba sih aku liat Lipat tok Tapi gak tukup Pemirsa Saya gak berani Masuk aja Dah takut Yang sini apa ini Oh ini yang Itu yang apa itu Oh itu yang Si Apa ya itu ya Si Traw Submariner Bukannya itu Submariner Bagus juga Tapi yang sana itu Bagus Coba kita liat lagi Yang sebelah sini Yang itu gak ada ya Oh udah gak ada Harus pesan itu Soalnya Yang apa namanya Rolex Daytona Oh yang ini loh Ini yang Aduh Ini yang Apa ini ya Oh yang ini Kayak Dejas Itu semuanya Kebanyakan Dejas ya Kalau yang Dejas Ini Ini muahal Ini ada diamondnya Kayak gini Gelok tok Pemirsa Liwat tok Karena udah jelas Aku gak mampu Untuk beli Nanti suatu hari Mungkin Oh udah sekarang Dek sini ada Van Cliff ya Ini overrated banget Ini Karena semua orang Pada pake Nah ini adalah Casamilla Yang tadi itu ya Nah itu sebelahnya Dek sana masih More duty Yuk kita ke sana ya Tuh Masih more duty Dek sana Dan di belakangku sini Disini Carolina Herrera Vendy Versace Gak 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 suka Oh yang itu Dek sana Itu Ralph Lauren Nah itu Merk favorit juga Tuh Ralph Lauren Prada Gak Gak suka Yuk Nah ini adalah Casamilla Mirip-mirip Gaudi sih Tapi beda Yuk kita kemasi More duty Kita lihat-lihat dulu aja ya Nanti gak tau Ada yang bagus Kok gak Hari ini Pokoknya kita Enjoy aja Setelah hal-hal buruk Selama 3 hari Hal-hal buruk Nah ini juga ada toko Perhiasan lagi Namanya Rabat Disini juga ada Rolex Tapi Biasanya Rolex Limited Edition Doang yang ada disini Mau wahal Tuh Ya kan Adanya yang Coba aku lihat ya Disini Submariner Kayaknya Adanya Kayak Submariner Terus ini Tuh Oh ini yang Iya Ini yang Itu apa GMT Wih bagus banget Yang GMT Tapi itu Karet ya GMT Nah yang Kayak gini nih Pemirsa Yang kupingin Cuman yang Pepsi ya Yang ini adalah Ini GMT Kayaknya Iya GMT Tapi yang Pepsi ini Warna coklat Sama putih Aku Hublot Gak suka Ternyata Disini ada Tapi yang Bukan Pepsi Kalau Pepsi Emang Limited Edition Yuk Masih mau aja Ini pemirsa Aku udah di dalam Toko masih mau duty Lihat Ini tasnya Yang ini Bagus ya Aku tuh cari Yang buat traveling Tapi kayak Untuk tempat laptop Lagi Tapi bukan yang Ini yang masih Mau duty man Tapi Lihat Ini kayak Emak-emak Gak sih Enggak lah Enggak mau lah Ini kayak Emak-emak Banget Ini bagus sih Lihat Iya kan Kalau aku bawa Gini Kalau dibawa Kayak gini Kan aku nanti Kelihatan Wondek Banget Enggak mau Ntar Milih-milih dulu ya Sebenarnya sih Kalau buat tempat laptop Oke sih Tapi Ini tuh cocoknya Pake ini loh Pake Yang bajunya Kayak gini Majas gitu Cuman Saya sentar ya Aku tuh Antara bingung Dan ini Nanti kalau enggak Kita lihat ya Toko yang lain aja Ternyata Enggak cocok Tuh Rempong ya Tas yang aku cari Enggak ada Jadi sekarang Aku mau pulang Kok pulang Kita cari toko yang lain Enggak ada Ternyata adanya Tas yang model Mak-mak tadi Enggak jadi Yuk kita Poldak Eh Poldak Keluar dulu ya Tuh Lihat Base lagi Disini dimana-mana Ada base yang ini ya Oke Aku tak ke depan Sini Deketnya Base Deketnya Bis-bisan Nah Kita kesini Yuk Sehari jadi Turis hari ini ya Cenahan Pas Dek Depannya Toko Selin Ini belum nyala Memirsa Nanti kalau udah nyala Itu malem Bagus Selin Udah Enggak suka lagi ya Nah Memirsa Jadi vlognya Tadi kayak gitu Beberapa hari Kalesannya gak upload video ya Dan juga Sedih menyedihkan Karena sekarang saya jadi pengangguran Tapi gak selamanya Pemirsa Tapi tetap ada Alhamdulillah ada Ada apa namanya Tetap ada benefit Dek sini Jadi meskipun gak banyak 1200 1100an Cukuplah ya Lebih dari cukup Ya udah pemirsa Sekarang aku mau Lihat tas lagi Tapi gak tau dimana Disambung di vlog berikutnya aja ya Oke Jangan lupa like, komen, dan subscribe Habisnya aku mau cari-cari tas lagi Tapi Yang Gak ada di Masimo Duting Gak ada tadi Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton